BDMU! BDMU! Sebanyak 110 prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda Unifil 2017 diberangkatkan ke Lebanon Senin siang. Tim berangkat menggunakan kapal perang Republik Indonesia, KRI Usman Harun, yang dikomandoi Letko Laut Alendahlan, menggantikan KRI Bung Tomo yang telah menjalankan misi yang sama selama satu tahun. Dalam tugasnya, para prajurit ini akan menjaga kawasan perairan Mediterania yang merupakan perbatasan Lebanon dan Israel. Tak hanya itu, Satgas juga mencegah penyelundupan senjata melalui jalur laut dan udara yang dapat merusak upaya perdamaian. Melaksan tugas yang mulia dalam rangka melakukan perdamaian dunia di Lebanon. Jadi masuk kepada Satgas Unifil 28J, di mana ini akan menggantikan KRI Bung Tomo dan melaksanakan serah terima di Lebanon. Tim Satgas akan bergabung di bawah mandat Dewan Keamanan PBB dan merupakan kali ke-8. TNI Angkatan Laut dipercaya bergabung dalam misi perdamaian dunia untuk selama tahun ke depan. Juli Susanto melaporkan untuk NET.